Iman para murid Yesus tergoncang sebelum kebangkitannya Markus 14 ayat 27-38 Lalu Yesus berkata kepada mereka Kamu semua akan tergoncang imanmu Sebab ada tertulis Aku akan memukul gembala Dan domba-domba itu akan tercerai berai Akan tetapi sesudah aku bangkit Aku akan mendahului kamu ke Galilea Kata Petrus kepadanya Biarpun mereka semua tergoncang imannya Aku tidak Lalu kata Yesus kepadanya Aku berkata kepadamu Sesungguhnya pada hari ini Malam ini juga Sebelum ayam berkokok dua kali Engkau telah menyangkal aku tiga kali Tetapi dengan lebih bersungguh-sungguh Petrus berkata Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau Aku tak akan menyangkal engkau Semua yang lain pun berkata demikian juga Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya Ke suatu tempat yang bernama Getsemani Kata Yesus kepada murid-muridnya Duduklah disini sementara aku berdoa Dan ia membawa Petrus, Jakobus, dan Yohanes sertanya Ia sangat takut dan gentar Lalu katanya kepada mereka Hatiku sangat sedih Seperti mau mati rasanya Tinggallah disini dan berjaga-jagalah Ia maju sedikit, merebahkan dirinya ke tanah Dan berdoa supaya sekiranya mungkin Saat itu lalu daripadanya Katanya Ya Abah, Ya Bapak Tidak ada yang mustahil bagimu Ambillah cawan ini daripadaku Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki Melainkan apa yang engkau kehendaki Setelah itu ia datang kembali Dan mendapati ketiganya sedang tidur Dan ia berkata kepada Petrus Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga satu jam? Berjaga-jagalah dan berdoalah Supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan Roh memang penurut Tetapi daging lemah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!